Musik Kalau rokok yang diatur ada mengenai rokok elektronik Diatur sedikit Kemudian mengenai ukuran yang ada di billboard Terus mengenai jam tayang, ada perubahan sedikit Juga ada mengenai billboard itu boleh ditaruhnya di mana Beberapa meter dari sekolah Karena ini kan banyak kita lihat rokok-perokok muda Dan itu juga diatur Selain rokok juga untuk pertama kalinya gula, garam, dan lemak juga diatur Teman-teman lihat kan di Singapura dipasangin logo Nah itu kan butuh regulasi juga pendukungnya Itu sekarang sudah ada di undang-undang Peraturan pemerintahnya mudah-mudahan bulan ini bisa keluar Sehingga kita juga bisa mulai melabel makanan-makanan di supermarket Kalau kandungan gula, garam, dan lemaknya tinggi Tapi kembali lagi Regulasi pelarangan itu penting Tapi yang penting juga teman-teman media bantu mendidik dong masyarakat Itu tadi ya bahwa Kalau melarang kan dari kita, dari pemerintah Yang lebih bagus tuh enforcement itu kalau datang dari pribadinya Merasa bahwa merokok itu emang nggak sehat Merokok itu nggak gaya Lebih baik kita nggak merokok Itu yang kita bantu Untuk bantuan dari teman-teman media Kami dari LPAI sejak tahun 98 selalu konsisten Untuk mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak-anak Indonesia Perlindungan anak-anak dan juga pemenuhan hak anak untuk tumbuh dan berkembang sehat Jadi dari awal kami sudah melihat bahwa anak-anak yang merokok Adalah justru sangat berbahaya untuk masa depannya Untuk kesehatannya baik fisik maupun kesehatan mentalnya Dan salah satu yang menjadi momentum pada waktu kami Berhasil menterapi seorang anak usia 3 tahun waktu itu Yang bahkan terkenal di beberapa negara Terkenal sebagai the baby smoker from Indonesia Terima kasih telah menonton!